Sementara itu, Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkiflihasa menegaskan, pemerintah tidak khawatir juga komoditas sawit hingga kopi produksi Indonesia dilarang untuk diekspor ke Uni Eropa. Pasalnya pemerintahan mendatang, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka akan terus tegak melawan kebijakan Undang-Undang Anti-Deforestasi atau EU Deforestation Regulation atau EUDR yang dikeluarkan Uni Eropa. Mendak Zulkiflihasa optimis bahwa program Presiden berikutnya Prabowo Subianto akan mengutamakan kemandirian energi dengan inovasi penggunaan sawit akan dimaksimalkan demi kemandirian energi Indonesia. Pemerintah juga tidak akan khawatir terkait adanya larangan masuknya sawit hingga produk pertanian lainnya ke Uni Eropa di mana dalam program kerja Prabowo Gibran telah menyiapkan bahan bakar aftur dari komoditas kelapa sawit. Hal inilah yang akan dimaksimalkan pemerintahan mendatang. Saya mengajak kepada seluruh pihak untuk bangga. Bangga, bangga, bela, tapi harus terakhir, beli produk-produk buatan Indonesia. Jadi bangga, bela, dan beli produk-produk buatan Indonesia. Selamat hari konsumen nasional 2024. Jadilah konsumen yang kritis, cerdas dalam bertransaksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin maju menuju Indonesia. Emas 2.